Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar? Menggemer seti Amanda Manupo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada Kembali lagi tentunya bersama Mimin yang akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar Amanda Manupo dan Arya Saloka Kabar mengejutkan datang dari Arya Saloka Kembali jadi sorotan Penampilan Arya Saloka Putri Ana kena imbasnya Secara Putri Ana lah istri dari Arya Saloka Sebelumnya penampilan Arya Saloka di sinetron ikatan cinta sangat mengagumkan Semua terpesona melihat ketampanan aktor ini Namun setelah tidak membintangi sinetron ikatan cinta penampilan Arya Saloka Dianggap aur-auran dan tidak beraturan Namun rupanya Putri Ana kembali menjadi imbas pujatan netizen Banyak yang menganggap bahwa Putri Ana tidak bisa mengurusan suami sehingga Membuat suaminya berpaling ke wanita lain Yang kembali ke isu perselingkuhan Amanda Manupo dan Arya Saloka beberapa waktu yang lalu Ini kembali nama Amanda Manupo dikaitkan dengan hubungan Arya Saloka dan Putri Ana Sebelumnya viral video perselingkuhan Amanda Manupo dan Arya Saloka Namun kali ini netizen tidak menyalahkan Amanda Manupo melainkan Putri Ana Mungkin inilah salah satu penyebab kenapa Arya Saloka berpaling dari Putri Ana Yakni Putri Ana tidak bisa mengurus suami hanya mementingkan materi saja Para penggemar sangat kecewa dengan penampilan Arya Saloka yang sangat tidak cocok dengan dirinya Bahkan hampir tidak dikenali Sangat jauh berbeda dengan penampilan Arya Saloka saat sedang bermain sinetron ikatan cinta bersama Amanda Manupo Begitu tampan gagah dan sangat rapi Sekarang Arya Saloka terlihat seperti tidak dikenal dan bahkan seperti bukan seorang aktor Namun rupanya istri Arya Saloka lagi-lagi Putri Ana kena imbas dari para netizen Putri Ana kembali dihujat atas penampilan suaminya Dan Putri Ana bahkan dianggap gagal Merawat Arya Saloka Banyak yang menjodohkan Arya Saloka lebih cocok dengan Amanda Manupo sebagai istrinya yang bisa merawat suamin Tidak seperti Putri Ana yang hanya mementingkan materi dan hartanya saja Memang netizen yang maha benar selalu saja mencari-cari kesalahan orang lain Baiklah hanya itu saja yang bisa ingin sampaikan Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari AM Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh